Hai guys, hai bro, hai sis, dan hai sahabat Kita kembali lagi di channel Oyong Simba Baik, kali ini saya akan coba mengulas tentang Ajaran Filosofi Jawa dari Kanjeng Sunan Kalijoko Kanjeng Sunan Kalijoko adalah merupakan seorang tokoh wali Songo Yang sangat lekat dengan umat muslim musantara Terutama di Pulau Jawa Karena performanya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa Sunan Kalijoko ini diperkirakan lahir pada tahun 1450 ya Dengan nama Raden Said Beliau merupakan putra Adipati Tuban Yang bernama Tumenggung Wilatik Tok alias Raden Sahur Kemudian nama lain dari Kanjeng Sunan Kalijoko Antara lain Loko Joyo Syekh Malaya Pangeran Tuban Dan Raden Aftur Rahman Kiprah beliau dalam berjuang Untuk agama Islam di Pulau Jawa Memang memasukkan unsur Memadukan unsur Islam ke dalam ranah pengaruh Kebudayaan Jawa Di beliau ini Termasuk antara lain Pernah bekerja sama dengan Sunan Ampel Sunan Ampel Yang menciptakan tembang ilir-ilir Itu karya Sunan Ampel Kemudian dipopulerkan oleh Sunan Kalijoko Baik inilah ajaran Falsafah Kejawen Dari beliau Kanjeng Sunan Kalijoko Ada sekitar 10 ya 10 pitutur filosofi Falsafah Kejawen Yang populer dari masyarakat Yang pertama Memayu Hayu Neng Pau Ono Ambrasto Turhangko Manusia hidup di dunia Harus mengusahakan keselamatan Kebahagiaan Dan kesejahteraan Serta memberantas sifat angkara murka Seraka dan tamak Kemudian Uret iku uruk Hidup itu nyala Hidup itu hendaknya memberikan Kegunaan bagi orang lain Memberikan pencerahan Pencahayaan Sesuai dengan tingkatannya Minimal Memberikan pencahayaan Pencerahan kepada diri pribadi Dan keluarga Kemudian Mengeksistensikannya Dalam kehidupan sehari-hari Kalau Anda kapasitas eksistensinya Ditingkat RT, RW, Kelurahan Ya itulah Kapasitas pencerahan yang majib Anda lakukan Bagi Anda yang eksistensinya Sudah ditingkat lebih luas Sudah menasional misalnya Sudah berkipra di tingkat provinsi Kewasipannya adalah memberikan pencerahan Sesuai dengan kapasitas eksistensinya Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo Memberikan ilustrasi Jangan Uretiku Uruk Kemudian Suro Tiro Joyo Ningrat Lepur Dining Pangastuti Segala sifat keras hati Picik Angkara murga Hanya dapat dikalahkan dengan sikap bijak Lembut Dan sabar Suro Tiro Joyo Ningrat Lepur Dining Pangastuti Dapat diartikan sebagai berikut Suro itu keberanian Bahwa dalam diri manusia Sudah tersimpan benih-benih Sifat keberanian Kemudian Diro Diro itu kekuatan Seiring dengan keberanian itu Ada pula kekuatan yang diandugerahkan Kemudian Joyo Joyo itu artinya kejayaan Kejayaan ini adalah hasil dari keberanian dan kekuatan Kemudian Ningrat Ningrat ini Kalau di masyarakat kita dikenal sebagai bangsawan Sebenarnya Ningrat ini artinya berkelimang dengan kenikmatan duniawi Lebur Lebur itu hancur Bisa diartikan sebagai Hancur, sirna, tunduk Atau menerah dan kalah Itu lebur Dining itu dengar Itu kata sambung dalam bahasa Jawa Angestuti Angestuti itu kasih sayang Yaitu benih-benih kebaikan Dalam arti ibadah Kepada Tuhan yang maha kuasa Ataupun berbuat baik kepada sesama manusia Kemudian Datang serik lamun ke taman Datang sulit lamun ke langan Jangan gampang sakit hati Manakala musibah menimpa diri Jangan kecewa Jangan kecewa manakala kehilangan sesuatu Artinya jangan marah bila musibah menimpa diri Dan jangan sedih bila kehilangan sesuatu Berikutnya Menurut tanpa bolo Menang tanpa ngasurake Seki tanpa aci-aci Suki tanpa bondo Artinya berjuang tanpa butuh Membawa masa Menang tanpa merendahkan Atau tanpa mempermalukan Berwibawah tanpa mempercayakan pada kekuatan Tanpa mempercayakan pada kesaktian Dan kaya tanpa didasari oleh kebendaan Orang yang telah mencapai tahapan Kepasran yang tinggi kepada Tuhan Akan menjadikan tenang Adem ayem Dan hal ini memang sulit Namun orang harus selalu berusaha Jangan mudah terherang-herang Jangan mudah rugi Jangan mudah terkejut-kejut Jangan mudah kolokam Hanya semangat Kemudian Oco ketunggul marang kalungguhan Katonya telah kemarman Janganlah terobsesi Atau terkungkung oleh keinginan Untuk mendapatkan kedudukan Kebendaan Dan kepuasan duniawi Kemudian selanjutnya Oco milik barangkang melok Oco mangroh Mudah kenduh Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah Cantik, indah Jangan berpikir mendua Agar tidak kendur niat Dan kendur semangat Ini terkait dengan obsesi Kalau Anda punya obsesi sesuatu Fokus Fokus pada satu hal yang menjadi obsesi Anda Jangan mendua kepada pemikiran yang lain Kecuali yang satu itu fokus Apa yang ingin Anda capai Kemudian Oco kuminter mundak keplinger Oco cidro mundak ciloko Jangan merasa paling pandai Agar tak salah arah Jangan suka berbuat curang Agar tak celaka Kemudian yang ke-10 Oco adikang adikung adikung Jangan sok kuasa Sok besar Dan sok sakti Ini kalau dalam istilah persilatan Tionghoa Di atas langit Masih ada langit Di atas pendekar Selalu masih ada pendekar yang lebih sakti Kira-kira seperti itu ya Baik Guys Rur Sis Dan sahabat Itu tadi Falsafah Kejawen Ajaran Kanjong Sunan Kali Jogo Dan Falsafah Kejawen ini Masih Selalu ada korelasinya Dengan eksistensi kehidupan manusia di zaman sekarang Kalau ajaran Kanjong Sunan Kali Jogo ini dipegang Diaplikasikan oleh semua kitanya Yang percaya Dan yakin pada Apa yang dikandung dalam ajaran Falsafah Kejawen Yang diajarkan oleh Kanjong Sunan Kali Jogo ini Insya Allah Hidup kita akan menemukan Ketenangan batin Dan kesuksesan hidup Anda akan mendapatkan ketenangan batin Dan kesuksesan hidup Dalam tanda kutip Kehidupan yang hakiki Oke guys jangan lupa Like dan share Serta subscribe Bagi anda yang baru mampir Ke channel youtube saya Terima kasih Saya Oyong Simba Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!